Intro Selamat pagi saudari dan saudaraku yang terkasih Hari ini bacaan mengingatkan kita akan nasihat Santo Paulus kepada Timotius tentang manfaat Kitab suci kita Dikatakan bagaimana dalam sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci ini Kita akan menemukan hikmat yang menuntun kita kepada keselamatan Kitab suci berguna bagi kita untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Ringkasnya dikatakan melengkapi kita untuk bisa berbuat baik Sudari-sudaraku Hari-hari ini banyak orang berkesempatan melakukan hal-hal yang seringkali tak sempat dilakukan Karena kita banyak bekerja di rumah Banyak berada dalam aktivitas mandiri sendirian Membaca ternyata menjadi salah satu kesempatan baru yang kemarin-kemarin sedemikian mewah Hari ini menjadi lebih mudah Apakah saya dan Anda mulai kembali Mencintai memilih dan menggunakan ini sebagai salah satu bacaan yang akan menuntun kita kepada hikmat dan keselamatan Bacaan Injil memberikan kepada kita suatu ingatan menarik Bagaimana orang-orang berjumpa dengan Gusti Susang Sabda Hal yang penting ternyata adalah mendengarkan dengan penuh minat Dan kita bisa mencoba untuk sekarang belajar membaca Tidak harus dengan sekian banyak modal pengetahuan Bingung Yopin Tetapi membaca dengan sepenuh minat Semoga ini membantu kita Dan di saat-saat yang berat ini Di saat-saat yang sulit ini Di saat-saat yang tidak biasa ini Kita justru berjumpa dengan harta istimewa dari Sabda Allah dalam kitab suci ini Siapa tahu Dan itu sebenarnya pasti Kita menemukan harta dalam Sabda Allah Nah ini juga harta Saya kebetulan ketika membuka kitab ini Menemukan ada duit Lumayan ini Harta tak terduga dari Sabda Allah Ada yang lebih penting dari ini Hikmat Allah menuntun kita pada keselamatan Mari semakin mencintai Membaca dengan penuh minat Kitab suci kita Tuhan memberkati Tuhan menuntun jalan Anda semua Benidik atas kemiputan Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Terima kasih